Setelah menutup Pesta Kesenian Bali ke-45 yang bertajuk Segara Kerti Prabaneka Sandi, pagelaran seni kembali digelar dengan Festival Seni Bali Jani ke-5 di Taman Budaya Provinsi Bali. Festival ini digelar sebagai wadah bagi para seniman modern hingga kontemporer untuk bisa tampil menghibur masyarakat. Festival Seni Bali Jani dibuka oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadisadikin. Menkes menyebut seni hingga budaya harus terus berkembang dengan mengikuti perkembangan zaman. Dan Festival ini menjadi wadah untuk menyambut perkembangan seni dengan tanpa meninggalkan budaya dan seni tradisi yang telah diwariskan para pendahulu. Itu memiliki tradisi yang sangat tokoh. Namun di satu sisi budaya Bali juga sangat adaptif dalam persentuhannya dengan budaya-budaya besar dunia. Saya mengamati bahwa budaya Bali ini sangat mengakar, sangat mematang di masyarakat Bali. Sejalan dengan berkembangnya seni modern kontemporer yang diinisiasi oleh para seniman. Maka sejak tahun 2019, pemerintah Provinsi Bali menyelengarkan Festival Seni Bali Jani sebagai wahana apresiasi seni modern kontemporer. Festival Seni Bali Jani akan berlangsung selama dua minggu dengan menampilkan berbagai seni modern seperti puisi, stand-up komedi, opera, hingga tarian ciptaan baru. Jipayana Putra, Kompas TV, dan Pasar Bali.